Menteri Pertanian Syarul Yassin Limpo mendampingi Presiden Jokowi Dodo dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manait di Istana Merdeka Jakarta, Senin 4 September 2023. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi Dodo membicarakan berbagai hal termasuk menjalin kerjasama ketahanan pangan khususnya mengenai beras. Menteri Luar Negeri Retno Marsudih dalam keterangannya selepas mendampingi Presiden Jokowi Dodo mengatakan bahwa di dalam pertemuan tersebut juga telah ditandatangani nota kesepahaman pertanian antara Menteri Pertanian Indonesia Syarul Yassin Limpo dengan Menteri Pertanian Kamboja. Di dalam pertemuan itu antara lain dibahas mengenai pentingnya peningkatan kerjasama di bidang pertanian. Ini adalah kerjasama yang strategis bukan hanya mengenai masalah ekspor-import tetapi ini juga bicara mengenai masalah ketahanan ke pangan. Dan di dalam pertemuan telah ditandatangani MOU pertanian antara dua Menteri Pertanian. Sebagai informasi Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-43 ASEAN yang digelar di Jakarta Convention Center pada selasa 5 September 2023. Perhelatan yang dihadiri sebelas negara ASEAN dan sembilan negara mitra ini akan berlangsung hingga 7 September 2023. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Yaze, Tim TV Tadi, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!